Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menerima secara langsung laporan hasil pemeriksaan atas laporan pemeriksaan keuangan Pemkap Batanghari tahun anggaran 2021. Sekaligus menerima opini wajar tanpa pengecualian yang ketujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi. Bupati Fadil mengatakan predikat WTP bukan hanya prestasi tapi kewajiban. Pemerintah Kabupaten Batanghari berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jambi atas laporan keuangan pemerintah daerah LKBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2021. Opini WTP tersebut langsung diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Rio Tirta kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief dan didampingi Ketua DPRD Anita Yasmin. Pada Rabu siang 18 Mei 2022 bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Pemkap Batanghari dalam hal ini patut dan layak mendapat apresiasi karena terhitung pada penyerahan LHP tersebut, maka predikat WTP untuk ketujuh kalinya disandang oleh Pemkap Batanghari dan prestasi berturut-turut sejak tahun 2015. Bupati Fadil menegaskan dalam sambutannya bahwa pencapaian predikat WTP atas hasil LHP Badan Pemeriksaan Keuangan tidak boleh hanya dipandang sebagai prestasi, karena ini merupakan kewajiban Pemkap untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya berharap agar kedepannya tetap bekerja sesuai aturan, mematuhi ketaatan dalam pengelolaan keuangan, kepatuhan dalam hal pengelolaan keuangan. Sudah mendapatkan opini wajar keuangan pemeriksaan dari BPK ini berwaksud dengan jambi, tapi perlu ada peningkatannya, peningkatan bagaimana anggaran ini, efektivitas dan efisiensinya tetap mempunyai penetrasi yang dalam mungkin kepentingan masyarakat Kabupaten Batanghari. Pak bagaimana tanggapan wabah terkait beberapa catatan dari BPK, Pak? Sudah nampak ya, kita sudah membuat action plan, sehingga dalam 60 hari itu bisa kita selesaikan. Karena kalau lewat 60 hari, berarti ada kewajiban yang kita abaikan ya. Jadi tatanan sudah begitu. Jadi hasil dari yang kita terima hari ini, jadi argonya mulai jalan nih, argonya 60 harinya. Jadi terbaik lama 60 hari itu harus kita selesaikan. Yang disampaikan oleh Pak Kalan tadi ya. Yang pertama bagaimana sistem pengendali internalnya berjalan dengan baik ya. Kemudian juga pengawas ini harus berkelanjutan. Jadi di jabatan oleh petua DPRD nanti sebagai pengawas secara sempurna di pemerintah Kabupaten Batanghari.